Jangan, kalau boleh sedikit barangkali mohon perkenannya sebelum nanti berlanjut, saya simpulkan jadi Kiai Haji Maimun Zuber ini mendahulukan ahlak daripada politik itu sendiri. Mendahulukan akhirat daripada urusan-urusan dunia. Jadi dia berpolitik ini dalam rangka berakhirat. Dia sama sekali tidak terjebak oleh politik itu sendiri. Tidak terjebak oleh kepentingan politik. Apalagi urusan-urusan yang tadi saya sebutkan sementara. Oleh karena itu tepat sekali kalau dikatakan bahwa bagi dia politik bahkan no. Yang penting bagaimana bertujuan bersilatirahmi bahkan berakhirat. Bahwa perjalanan berpolitik ini adalah tangga kemuliaan, tangga menuju ahlak, tangga menuju akhirat yang lebih baik. Barangkali begitu dan saya ingin Ajinan Ashraf menjelaskan lebih dalam lagi. Cuma mohon maaf barangkali ini suaranya lebih keras nih. Karena hasilnya barangkali tadi agak putus-putus. Jangan mangga dilanjut. Jadi Simba itu kan saya ulangi lagi. Simba itu berpolitik kan beliau itu ada prinsip. Prinsip itu kan beliau punya arah pemikiran. Punya sebagai ulama beliau harus punya prinsip. Sebagai ulama untuk pembimbing kan seperti ulama beliau itu. Jadi beliau berpolitik itu menunjukkan arah atau menunjukkan arah yang seharusnya yang seharusnya berjalan di negara Indonesia itu seperti itu. Contoh, beliau di partai itu masih bisa bersahabat dengan partai merah, dengan partai kuning. itu sangat luar biasa. Jadi prinsip beliau berpartai itu adalah untuk memikirkan negara. Jadi negara itu kan harus diperjuangkan. Tapi perjuangan ini kan ada perbedaan. Ada perbedaan pemikiran. Perbedaan pemikiran ini tidak lantas untuk menjadi musuh, bukan. Perbedaan ini adalah untuk memperkuat, menyatukan. Jadi perbedaan ini adalah persatuan. Satu atau dua perbedaan. Itu dari Simba seperti itu. Terus untuk berpolitik, beliau tidak lantas menghalalkan segala cara. Perpolitik harus dengan tata kerama. Tata kerama bagaimana perbedaan menjaga perbedaan tidak gaduh, menjaga perbedaan tetap damai, menjaga perbedaan tetap bineka tunggal ika, dan seperti itu. Jadi perpolitik beliau berprinsip. Prinsip harus diselai dengan tata kerama. Menarik kalimat Kang Asrop ini. Berbeda dalam berpolitik, bahkan dengan kuning, bahkan dengan merah, dengan beda agama di negeri ini. Tapi untuk bersatu. Nah ini yang berat, bagaimana kekuatan untuk bisa menjalani, kekuatan untuk bisa mempraktekannya. Tentu ada tenaga untuk bisa menuju satu dalam perbedaan. Sebagai orang terdekat dari Allahumma gulahu kaya Haji Ma'amun Zubir, apa ini rahasianya? Perbedaan-perbedaan, terutama di Indonesia ini kan sudah menjadi sunatullah. sunatullah itu maksudnya takdir Allah. Sunatullah itu jalannya Allah. Allah itu menciptakan perbedaan.